Halo guys, mobil keluarga sekarang lagi sangat rame ya, dan sekarang LMPV juga sangat laris dengan harga yang sekarang makin nggak masuk akal. Sudah over dari kepala tiga ya. Nah kira-kira ada nggak sih mobil keluarga yang mewah ya, yang kelasnya adalah bukan LMPV tapi medium MPV, tapi dengan harga yang lebih murah dari LMPV. Ini dia. Oke guys, ini adalah Wooling Cortez ya, tipe yang tengah-tengah, tepatnya adalah tipe C-CVT ya. Nah ini adalah stok lama yang harganya itu adalah 282 ya. Dan sekarang diskonnya adalah 48 juta, yang artinya ini harganya hanya di angka 240 jutaan, kawan-kawan bisa punya mobil seperti ini ya. Nah secara bentuk, secara ukuran, ini setara dengan Innova Reborn, tapi dengan harga yang lebih murah dari sebuah Avanza. Kita akan kepoin bagian luar dan dalam ya guys. Come on. Terima kasih telah menonton! Yang pertama adalah pada bagian depannya guys, di bentuknya ya. Dia terlihat sangat mewah sih, elegan ya, dengan lampu Pro-G. Memang bohlam ya guys. Dan juga di sini ada grill motif anicam dengan warna-warna black piano. Dan juga di bawah ada chrome yang membelah grillnya guys, seperti ini ya. Dan juga di bawah ada chrome dan juga ada fog lamp. Untuk grillnya ini seperti mobil Amerika ya, Chevy. Sehingga secara look ditampil elegan dan juga mewah sih. Mantap! Sekarang pada bagian samping seperti ini ya, dia tampil sangat simple dan elegan. Nah di sini ada garis bodi yang dia itu rata ya, sangat keren banget. Nah sekarang pada bagian pelak, pelaknya seperti ini, tutup polis. Ukuran bannya itu adalah 205 55 R16 dan sudah 5 baut ya. Dan untuk lengkapan seperti ini, sangat lengkap sekali. Serta pada bagian pinggirnya, sini ada warna-warna hitam. Seperti sebuah crossover ya, yang sangat gagah sekali. Dan ada ini guys, sudah ada roof rail ya. Sehingga sangat memiliki fungsi. Dan pilar warna black dub. Serta handle pintu, suara bodi dan dia ada chrome ya. Serta kunci sudah keyless ya. Dan pada bagian rem belakang, dia juga sudah pakai rem cakram. Luar biasa ya. Serta pada bagian bawah, di sini ada chrome. Memanjang. Sehingga secara look, dia tampil simple dan keren. Serta untuk spion seperti ini, suara bodi. Dan ada LED-nya guys. Serta sudah retrack guys. Mantap. Ya, sekarang pada bagian belakang ya. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya simple sih dan elegan. Nah, yang pertama adalah untuk lampu siannya guys. Dia sudah pakai LED seperti ini yang sangat keren sekali. Serta yang lain masih biasa ya. Ada logo bullying di sini. Dan sudah ada spoiler. Dengan lampu rem dan antena sudah sharpin guys. Serta juga pada bagian belakang, ada kamera mundur. Dan juga di bawah sini ada fog lamp. Nah, ini akan nyala. Pas kawan-kawan buka bagasinya dengan posisi lampu menyala guys. Dan sudah ada 4 sensor mundur. Dan juga di bawah sini ada warna putih. Sorry, warna-warna hitam. Dan juga ada warna-warna silver pada bagian bawahnya. Sehingga tampil sangat elegan. Oke, sekarang untuk bagasinya guys. Seperti ini ya. Ya, ini adalah posisi semua jok ini berdiri ya. Tegak ya. Dan bagasinya gede banget sih ini. Jadi kalau kawan-kawan compare sama LMPV, jauh ini gede banget ya. Sangat lega. Dan juga dia agak dalam. Seperti ini ya. Mantap. Nah, untuk formasi pelipatan jok belakang, dia adalah 30-70. Dan ini adalah kondisi bagasi kalau jok belakang dilipat guys. Seperti ini ya. Dia rata lantai. Sehingga bisa naruh barang-barang yang lebih banyak lagi. Oke, sekarang pada bagian mesin guys. Dia pakai mesin 1,5 liter turbo ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan compare dengan LMPV, ini menjadi sangat berbeda ya. Karena secara spek ini adalah mesin yang setara dengan Innova. Kurang lebih ini speknya. Yang powernya lebih besar. Torci besar. Dan dia sudah turbo yang artinya memang lebih kekinian. Dan bagian kapasitas ada peredam. Dan even di sini ada cover ya. Sehingga secara look ini tampil lebih mewah. Dan lebih berkelas dan rapi. Sekarang saatnya ngecek bagian interiornya. Come on. Oke guys. Yang pertama adalah untuk kuncinya ya. Seperti ini sudah pakai keyless yang keren sekali untuk harganya guys. Tinggal ngecek rem. Dan nyalakan. Oke. Ini adalah bentuk dashboard dari Wuling Cortez tipe C guys. Nah, untuk bahannya ya. Di sini bahannya sudah pakai soft touch ya. Yang artinya sangat keren. Ini yang lebih berkelas ya. Dan dia ada stitching walaupun memang ini fake. Palsu ya. Tapi masih oke. Dan di sini ada warna-warna karbon ya. Yang dope. Serta ada warna-warna aluminium. Dan ada jam. Ini guys. Jam analog ya. Sehingga secara rasa. Ini rasanya sangat mewah ya. Nah, lalu pada bagian bawah dipakai bahan adalah hat plastik. Yang memang wajar di kelasnya. Dan pada bagian dot rim. Di sini ada bahan-bahan kulit. Dan real stitching. Serta untuk jog. Dia sudah pakai jog semi kulit. Dua warna ya. Sehingga secara rasa dia lebih mewah. Dan sudah ada monitor yang besar. Seperti ini guys. Ini sangat kekinian banget. Dan AC sudah full digital ya. Dan di sini dia ada Matic dengan CVT. Sama seperti Almas. Dan rem tangan sudah elektrik. Serta juga sudah ada amres di sini. Sehingga sangat nyaman. Oke. Lalu pada bagian pintu. Dia ada pocket yang besar guys. Sehingga bisa naruh barang-barang ya. Ada speaker juga. Dan juga di tengah sini ada dua cup holder. Dan di sini juga ada penyimpanan yang cukup besar. Serta ada AUX. Dan juga charger. Serta juga ada USB. Sorry USB ya. Dan juga ada untuk power outlet. Sangat praktis. Dan di bawah amres di sini ada penyimpanan yang besar guys. Sehingga untuk penyimpanan ini sangat oke ya. Serta untuk laci pada bagian depan juga. Seperti ini. Dia sangat besar. Dan sudah soft opening. Sehingga secara feel ini memang hewas sekali sih. Serta stil seperti ini guys. Dia pakai 3 spoke ya. Dengan warna-warna aluminium. Dan sudah ada audio steering switch. Serta juga ada dua airbag. Dan untuk setelannya dia bisa. Tilt. Tapi belum teleskopi guys. Dan spion sudah bisa retrack. Lalu pada bagian hang grip ya. Seperti ini dia sudah flip dan soft juga. Ada hanger juga di sini. Dan juga di sini ada sun visor ya. Dengan kaca tanpa lampu. Lampu baca. Dan ada spion dengan limer manual. Seperti ini guys. Serta pada bagian driver juga dapat sun visor. Dengan kaca tanpa lampu. Dan juga di sini ada card holder. Oke guys. Ini adalah jok pro kedua dari Wuling Cortez. Tipe C ya. Satu hal yang terasa adalah. Ini joknya nyaman banget guys. Dia sudah cuten seat. Dengan armrest di sini. Dan pada bagian dot di tengah guys. Dia bahannya adalah soft touch ya. Yang artinya memang ini bahannya. Bahan yang bagus dan mahal. Nah. Ini tinggi saya. Dan pada bagian jok depan sini. Saya masih ada jarak. Empat jari ya. Yang artinya ini mobil lega banget. Untuk kawan-kawannya tinggi di bawah saya. Yang artinya ini mobil sangat lega banget guys. Serta juga di bawah ada lubang. Sehingga kaki bisa agak slonjor. Nah lalu untuk AC-nya. AC belakang ini. Dia ada di tengah sini guys. Dan pengaturan sudah digital. Sehingga secara feel. Ini feelnya lebih mewah ya. Jadi gak kayak mobil-mobil yang masih pakai AC puter. Atau gas ya. Ini sudah pakai full digital. Oke lalu untuk jok pada bagian tengah. Dia bisa sliding sampai agak maju seperti ini. Dan juga bisa dimunjurkan sampai mentok. Serta juga bisa reclining guys. Sampai rebah. Nah. Seperti ini guys. Wah ini sih enak banget ya. Sangat-sat nyaman. Nah. Kita akan coba style dengan posisi yang agak normal ya. Yang masih ada jarak. Ini saya bikin ada jarak tiga jari. Kita akan coba untuk jok di row ketiga seperti apa. Apakah lega atau enggak. Oke. Nah sekarang kita berada di jok row ketiga dari Cortez ya guys. Untuk ruang kaki masih ada tiga jari. Yang artinya sangat lega untuk orang setinggi saya. Dan juga disini header masih ada tiga jari. Yang artinya lega guys. Serta disini ada dua headrest. Oh bahkan ada tiga headrest. Jadi ini bisa butuh untuk tiga orang. Dan jok pada bagian row ketiga. Juga bisa direbakan. Sehingga ini adalah jok belakang yang nyaman di kelasnya guys. Jadi kalau kawan-kawan compare dengan sebuah LMPV. Kayaknya beda ya. Dari segi ukuran. Dan tenaga mesin. Ini jauh lebih mahal harusnya. Tapi ini dijual dengan harga yang sangat menarik. Oke guys. Sekarang kesimpulannya ya. Dari segi harga. Sebenarnya ini Wuling memberikan harga yang sudah keterlaluan ya guys. Ya itu adalah terlalu murah ya. Karena kalau kita bicara harga. Dengan di angka 282 plus diskon. Yang arti 24 jutaan. Itu lawannya hanya sebuah LMPV. Yang tipe terbawah. Nah tapi di Cortez. Kita bisa dapat mobil seperti ini. Yang secara mesin lebih powerful. Bentuk lebih lega. Dan rasa berkendara lebih nyaman. Dan interiornya jauh lebih mewah. Tapi dengan harga yang baik lagi. Ini harganya kemurahan guys. Jadi buruan. Kenapa? Ini adalah stok lama. Stok tanalu. Dan stok terbatas. Jadi kalau kawan-kawan terlambat. Stoknya habis. Dapat stok baru yang harganya beda. Lebih mahal. Dan juga diskon lebih kecil. So cepetan. Sebelum kehabisan. Untuk nomor ada di bawah. Ini lokasi ada di Wuling, Ciputat. Dan. Come on secepatnya. Aspek tiny mobil guys. See you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.